Masuk kepada perkara ini, masyur, jika tidak ada jalan kecuali tiga saja, atau ada empat, atau lima, enam, tujuh, dan sebagainya, maka apakah yang diinginkan hadis masyur masuk kepadanya tiga, atau harus di atas tiga, jawabnya tiga juga masuk. Sehingga jika ada sanat yang tiga jalan dinamakan masyur. Lalu ke atas empat, masyur juga. Lalu ada sepuluh jalan dinamakan masyur juga. Seperti itu yang diinginkan. Yang jelas yang jadi masalah, apakah tiga masuk kepada masyur? Maka jawabnya iya. Mana pendalilannya? Seperti di dalam ayat Al-Quran tentang pembagian warisan. Maka di dalam ayat ini disebutkan, jika ada pada perempuan di atas dua, maka pembagiannya dia mendapatkan sulus. Dan yang diinginkan Nisa disini, apakah jika memang dia harus di atas dua, maknanya tiga paling sedikit, atau dua juga masuk? Fa'inkunan Nisa fauqa iznatein, di atas dua. Apakah kalau ada dua tidak masuk? Atau harus di atas tiga? Jawabnya dua pun masuk. Perempuan mendapatkan sepertiga. Jika ada dua perempuan. Dari anaknya. Karena Allah berfirman, Yusikumullah fi'auladikum lidha karimislu hazil unsayyin. Fa'inkunan Nisaun fauqa iznatein, falahun nasulus matarok. Maka yang jadi masalah di dalam ayat ini disebutkan oleh ahli waris. Ahli dalam permasalahan pembagian ilmu waris. Bahwa dua perempuan, tiga, empat, lima, sepuluh. Dari anaknya perempuan, maka semuanya mendapatkan sepertiga. Jadi mulai dari dua pun masuk. Itu poin pendalilan kita. Maka disini, kembali kepada permasalahan. Permasalahan tentang fauqa masalasa. Maka apakah yang diinginkan di atas tiga, tiga itu tidak masuk? Atau tiganya ikut? Sehingga tiga juga empat, lima, dan seterusnya. Atau hanya empat, lima, dan seterusnya. Maka jawabnya, kembali kepada ayat tadi. Maka dia mendapatkan juga bagian. Meskipun dua. Maka disini, dua masuk. Begitupun disini. Mas'hurun marwifauqa masalasa. Maka hadis mas'hur. Mulai dari tiga, masuk. Empat, lima, enam, dan seterusnya. Dalam satu. Tobaqoh sanad. Ada lebih dari. Dua. Karena aziz masuk. Definisinya dua. Namun disini mulai dari tiga, sampai seterusnya. Itulah hadis yang mas'hur. Maka ini yang diinginkan oleh ucapan penulis. Ataupun nazim. Mas'hurun marwifauqa masalasa. Mulai dari tiga, empat, dan seterusnya. Maka definisi dari mas'hur ini. Pembagian mas'hur. Dan pembagian al-aziz. Telah disebutkan oleh. Al-Muhaddithun. Sebelum. Dari al-Bayquni. Seperti al-Hafidh ibn Hajar dan yang lainnya. Maka para ulama sebelum dia mendefinisikan. Definisi al-mas'hur. Dengan. Definisi yang. Kita pilih disini adalah. Maka nafi aqal tobaqoh min tobaqoh sanadihi. Salasah fa'aqsar. Bahwa dalam satu tobaqoh. Baik tobaqoh sohabah. Tobaqoh tabi'i. Itba'u tabi'i. Dimana dia itu ada. Tiga paling sedikit. Mulai dari tiga. Fa'aqsar. Tiga. Empat. Lima. Dan seterusnya. Maka ini dari. Yang diinginkan hadis. Al-mas'hur. Malam yablug haddi tawatur. Yang mana dia. Belum mencapai kepada hadis mutawatir. Ada pun hadis yang mutawatir. Datang dari berbagai sohabat. Banyak. Kemudian. Diriwayatkan oleh para tabi'in. Banyak. Sehingga. Hadis mutawatir. Hadis yang. Hadis yang. Hadis yang tidak ada keraguan padanya. Ada pun hadis mas'hur. Juga hampir mendekati. Namun masih di bawah hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Lebih. Banyak lagi. Maka. Ini dari definisi. Yang kita jelaskan di dalam maten. Kemudian perlu diketahui. Barakallahu fikum. Istilah di. Ilmil hadis. Hadha hadithun mas'hur. Hadis ini adalah hadis yang mas'hur. Maka hadis mas'hur terbagi menjadi dua. Hadis mas'hur terbagi menjadi dua bagian. Maka. Rahman. Kam yang kosimu hadis mas'hur. Antal antaktub es. Ta'al. Dia. Kayak menulis. Mas'hur terbagi dua atau tidak. Ta'al. Kalau memang dia menulis mas'hur terbagi menjadi dua. Dia akan paham. Al-mas'hur yang kolisimu ila kismin. Mas'hur itu terbagi menjadi dua. Pertama. Mas'hur istilahi. Apa maknanya mas'hur istilahi? Dia adalah definisi mas'hur yang diinginkan di ilmi must'lahil hadis. Seperti kami sebutkan tadi. Definisi mas'hur yang disebutkan oleh para ulama yang tadi kita pilih adalah. Maka nafi'akol to'baqoh min to'baqoh sanadihi salasa fa'aksar. Malam yablub haddut tawatur. Ayo tulis definisinya. Maka nafi'akol to'baqoh min to'baqoh sanadihi salasa fa'aksar. Maknanya adalah hadis mas'hur. Apa-apa yang ada pada to'baqoh paling sedikit ada tiga. To'baqohnya macam-macam. Mulai dari sahabi ada tiga atau lebih. Atau di to'baqoh itba'ut tabiin atau di to'baqoh tabiin ada tiga atau lebih. Ini dinamakan dengan mas'hur. Ini dia definisi mas'hur yang kita inginkan dari segi istilah. Dan yang kedua definisi mas'hur yang diistilahkan oleh para ulama juga. Dan itu yang tidak diinginkan di dalam maten ini adalah hadis mas'hur indal al-sinah. Maknanya hadis yang mas'hur tetapi mas'hur di lisan. Dan dia tidak masuk kepada definisi. Seperti definisi dari mas'hur yang kita sebutkan. Di dalam to'baqoh paling sedikit ada tiga ataupun empat, lima dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi hadis mas'hur yang diinginkan di sini bisa jadi tanpa sanad. Tapi mas'hur di lisan. Bisa jadi ada sanadnya do'ifun jiddan. Mas'hur di lisan. Dinamakan mas'hur. Karena makna mas'hur di sini adalah terkenal. Sudah terbiasa di lisan. Maka untuk lebih mempermudah kita jelaskan dari segi contoh. Hadis yang mas'hur di lisan. Tetapi dia tidak mempunyai sanad. Seperti kami ingat ucapan syih kami mukbil. Di saat mengajarkan ilmi must'alah. Dan itu diketahui oleh hantum semua. Di sekolah, di masjid, di musolah tertulis. Apa maknanya? Kebersihan sebagian dari iman. Hantum lihat tidak. Tertulis di mana-mana. Apalagi yang bagian pembersihan. Orang-orang yang berpakaian kuning-kuning. Menjaga kebersihan di airport. Ataupun menjaga kebersihan di musolah. Ataupun menjaga kebersihan di masjid-masjid. Maka mereka menempelkan tulisan. An-na-do'fatu minal iman. Kalau di Indonesia mungkin sudah diterjemahkan. Kebersihan sebagian dari iman. Sekarang dia mas'hur apa tidak? Kalimat itu mas'hur apa tidak? An-na-do'fatu minal iman. Mas'hur di kalangan Arab dengan lafad itu. Di kalangan Indonesia dengan lafad. Kebersihan sebagian dari iman. Mas'hur apa tidak? Terkenal. Mas'hur. Namun jika kita tanya. Hadith. An-na-do'fatu minal iman. Hadith. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mas'hur dia na'am. Namun bagaimana kedudukannya? Sahih apa tidak? Dijawab oleh seh kami. Tidak ada asalnya. Maknanya tidak ada asal kepada kitab hadith. Tidak dikutub sunan. Tidak dikutub almasanid. Tidak dikutub. Yang lainnya. Dari kutub-kutub sanat. Seperti musanaf dan sebagainya. Maka disini. Hadith ini mas'hur. Tetapi tidak ada sanatnya. Maka mas'hur masuk kemana? Mas'hur indah al-sinah. Mas'hur dilisan. Maka ini berbeda dengan definisi yang kita sebutkan tadi. Mas'hur yang kita sebutkan tadi adalah. Setiap periwayatan rawi ditobakohnya lebih dari 3, 4, 5, 10, 20. Maka disini dinamakan mas'hur istilah. Yang diinginkan di must'alah hadith. Adapun mas'hur. Goyro al-sinah. Afwan indah al-sinah. Mas'hur dilisan. Maka bisa jadi tidak masuk kepada kaidah ilmul hadith. Contoh yang lain. Yang dekat juga dengan kalian. Tentang hadith. Tolabul ilm faridotun ala kuli muslim. Lafad ini ada asalnya apa tidak? Ada. Diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik. Dari berbagai jalan. Meskipun kebanyakan do'if. Namun bisa naik kepada sahih Ligoiri. Dan datang dari. Siapa? Sahabat yang lain. Abi Sa'id al-Khudri. Di sanatnya ada. Atiyah. Ibn Sa'id al-Aufi. Mudallis. Do'if juga. Namun. Poin pendalilannya. Ada asalnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dan yang lainnya. Ada pun disini yang mau kita bahas. Contoh dari Mas'hur. Masih berhubungan dengan menuntut ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Maka tuntutlah ilmu. Meskipun ke negeri Cina. Saya mau tanya disini. Mas'hur apa tidak? Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Mas'hur apa tidak? Hadis ini mas'hur dengan terjemahan. Dan mas'hur juga dengan bahasa Arabnya. Utlubul ilma walau bisin. Banyak sekali para khutoba mensarah hadis ini. Setelah kita misalnya sebutkan kepada mereka. Antum bahas hadis ini mahaluh. Ah jangan tanya mahaluh. Pokoknya hadis ini mas'hur. Padahal hadis ini hadis yang batil. Bahkan disebutkan oleh para ulama mas'hur. Tetapi disanadnya dari Abu Atikah berkesendirian. Dan dia matruh. Maka kita katakan hadis ini mas'hur iya. Lalu bagaimana kedudukannya do'ifun jiddan. Maka Seperti ini juga mas'hur. Tapi bukan mas'hur menurut istilah ilmu hadis yang kita bahas disini. Terima kasih telah menonton.